Wah, apa rambutku bisa ikal kayak gitu? Cuma ada satu cara biar tau. Hmm, satu, dua, tiga, empat. Yah, masih super lurus. Gulung aja deh sekaligus. Satu, dua, tiga, empat. Uh, oke, diikat pake karet aja. Ini harus berhasil. Mestinya kepang juga bisa. Semoga bisa nahan deh. Nggak rapi sih, tapi biar deh. Mustahil punya rambut indah kayak yang di majalah. Kok nangis, Eni? Pengen cantik kayak dia. Aku nggak ahli mengeriting, tapi kurasa ada solusinya. Pertama, ini harus dirapiin dulu. Terus, pilin kesana. Kemari. Uh, uh. Aduh, Pak. Hah? Aduh. Ntar nunggu lagi, kok. Tunggu, aku tau. Pertama, semprot seuntai rambut pake air. Lalu gunakan gagang sisir kayak roll. Gulung terus sampe ke atas. Halo, ikal. Wah, siapa juga butuh cetok panas? Nggak rusak karena panas juga. Makasih, Pak. Untung aku dapet ide begitu. Legaknya. Kukuku harus cantik, dong. Capeknya. Aku tuh tadi hampir ketiduran. Bawa apaan nih? Badan kamu ya? Hah? Bauku? Enggak lah. Aduh, emang bau badanku. Asam. Pake deodoranku aja. Ntar juga hilang. Wah, makasih ya. Kamu baik banget. Haha, belum tau aja tuh. Padahal stick deodorannya udah kuambil. Puter terus sampe atas biar isinya bisa diambil. Terus ganti pake keju peta deh. Sesuaiin bentuknya. Lalu masukin lagi ke wadah deodoran. Wah, tempatnya pas nih. Langsung pake ah. Iyuh, deodorannya kok gini? Haha, banyak bener tuh kejunya. Tinggal tambahin roti aja. Leget banget. Hmm, aku mau beli yang itu. Pilihan bagus. Silahkan. Ini, Betty. Ayo pergi, sayang. Emang? Tunggu, nak. Mama harus jawab telpon. Halo? Oh, hei. Seneng deh kamu telpon. Mama. Gak mungkin yang bener aja. Oke, Betty. Permen loliku belum lima menit. Hmm, kotor banget. Balonku kemana? Tidak. Kembali. Maaf, balonku. Kenapa hal buruk menimpa orang baik? Betty, ada apa? Oh, nanti aku telpon lagi ya. Tidak apa-apa, sayang. Mama punya solusi. Ini darurat. Senang berbisnis denganmu. Lumayan buat bayar kosan. Jangan sampai ini terulang. Ikat talinya pada permen loli. Segini cukup. Nih, Betty. Wow, makasih, ma. Lihat, balonku gak terbang. Ah, bagus, sayang. Mama seneng banget. Mama. Tenang, ada mama. Oh, seru juga. Wuh, suka deh sama prank kocak. Sip, pasti berhasil. Oh, gerah nih. Pengen yang seger-seger. Bisa kok. Pilih aja sendiri. Minum yang mana ya? Yang paling gede pastinya. Ya ampun. Selamat, kamu kena prank. Bikinnya gampang aja kok. Siapin selotip. Terus tempelin semua kap plastiknya. Susun sampai selotipnya ketutup. Kalau udah, tuangin minumannya. Pasti bakal jadi prank yang paling epic nih. Pasang gelas gede di tengahnya sebagai umpan. Oh, kok bisa kena prank gini sih? Awas aja. Pasti bakal gue bales. Bagus, sayang. Main terus ya. Aku suka permain jeli. Kenyal. Ah, popitku bolong. Ma! Gak apa-apa. Ambil yang lain aja, Gi. Bagus saatnya makan. Eh, telepon dari siapa ya? Hei, apa kabar? Kamu nonton episode terakhir. Aku tahu. Aku juga sulit percaya itu pilihan dia. Ah, makananku harus dianggetin. Masukin aja piringku ke microwave. Aku tahu. Episode depan akan sama serunya. Ma! Mana permain jeliku? Aku ogah makan itu. Aduh, aku salah masukin piring. Aduh, aku salah masukin piring. Permain jeliku. Aduh, kayaknya leleh nih. Beneran parah sih ini. Mama merusaknya. Jeliku. Eh, bentar. Ku rasa mama bisa betulin. Taruh aja piringnya dan selipin stick pada jeli leleh ini. Terus tambah sticknya. Lalu dibentuk dan biarin kering. Hasilnya keren. Sayang, jangan nangis. Ambil nih. Ah, wow. Lollipop. Enak. Rasanya kayak jeli kesukaanku. Makasih, Ma. Mama emang yang terhebat. Iya. Dia tadi sempat kesel. Oh, nanti aku telpon lagi ya. Uh, perutku kegedean. Bakalan sulit nih. Kalau duduk di sofa dulu, mungkin jadi lebih gampang. Aku gak bisa ngambil earphone-ku. Gimana kalau pakai dua tangan sekaligus? Uh, nyebelin banget sih. Hah? Jari-jariku bikin aku dapet ide. Earphone, tunggu di sini ya. Nih, lihat. Sekarang aku punya tangan penjepit. Kalau gini, tinggal diambil aja. Sip, berhasil. Sekarang, kamu gak bisa lari lagi, earphone. Bentar, kok udah malam aja? Wah, tempat perman kosong. Lebih baik kuisi. Nah, terus sembunyiin dari Ashley. Rak itu cocok buat nyimpen. Dia gak bisa nyari di sini. Itu kan pikiran Mama. Mama pergi. Kesempatanku nih. Aku gak nyampe nih. Hmm, harus pakai cara lain. Aku tahu. Naik bangku ini biar tinggi. Udah dekat. Dapat. Aduh. Wow. Aduh. Setidaknya, aku dapet permen. Sepadan banget. Kamu lagi ngapain, Ashley? Oh, hai ma. Mama kecewa berat, Ashley. Aku harus kreatif. Kuumpetin di mana permen ini? Hmm, tunggu. Ashley benci sayuran. Aku ada ide. Kosongin kantong sayuran ini. Dan isi sama permen. Ashley gak akan nyari di sini. Yang ini tomatnya segar. Cocok buat saladku. Oh, hai Ashley. Uh, kosong. Mana permennya? Gimana kalau sayuran aja? Mama serius. Yee. Udah nyoba? Ini layak dapet coklat. Hmm, lezat. Beberapa langkah lagi. Fiu. Aku mau kunci rambut dulu. Hmm, waktunya ngeluarin keringet. Tapi siapa yang butuh olahraga? Beres. Semua siap. Ini dia barbeku. Pelan-pelan, kita mulai. Tarik. Dorong. Capek juga. Bersih-bersih. Fiu. Oke, waktunya nyamping. Gah. Satu. Uh, lantainya kotor. Hmm, udah lama kayaknya gak diganti nih. Bau gak ya? Bau banget. Celupin. Genggamanku super kuat, kan? Untung aku bawa air lebih. Oh, lelahnya aku. Oh, panas banget ya di sini. Hmm, aku ngidam apa lagi ya? Hmm, sayang? Ada yang bisa ku bantu, sayang? Makanan manis? Oh, tenang aja. Ada selai hazelnut nih. Gak mau. Hmm, biar aku cariin yang lain deh. Bentar. Kayaknya aku punya sesuatu. Bahkan bukan cuma satu. Apapun demi bayiku. Dan, di dapur masih ada banyak lho. Hmm, apa ada keju di sini? Hmm, gak ada. Kenapa aku lupa bawa keju ya? Dasar payah. Hmm, ruangannya berantakan banget. Aku kan lagi susah bersih-bersih. Pasti bakal ribet. Oh, mungkin dari sudut sini. Ah. Bella, aku pulang. Oh, aku lagi bersih-bersih, sayang. Fiu. Udah, gak perlu ngomong. Aku tahu kamu pasti capek. Karena mikirin kerjaan. Jadi, silahkan duduk dan minum kopi ini. Ah, rapihin kukuku. Aku punya istri terbaik di dunia. Kita memang pasangan serasi. Uuh, aku lapar. Ups, gak bakal bisa kumakan deh. Nunduk buat ambilnya aja susah. Ya ampun. Sayang. Ada apa? Keripiku jatuh tuh. Sama kaos kaki. Uh, oke. Ambil semuanya ya, sayang. Berantakan banget sih di sini. Wah, lumayan ada sandaran kaki. Udah, lanjut. Masa kehamilan emang ribet buat si ibu dan si ayah. Masa aku sih? Ih, trimnya maksa banget deh. Gak lucu samsek. Eh, kamu ngapain sih? Menurut mana? Olahraga lah. Meneran. Sejak kapan kamu berdiri sama kesehatan? Wih, kurutmu udah six pack aja tuh. Aku juga mau. Yang ada malah gelamber. Oke, luar aja di olahraga. Heh, dia harus buang-buang energi buat latihan. Berhasil juga. Sesuai rencana. Ini jadi lapar. Ngambil dulu. Hmm, coklatnya dikuat abis. Wih, apa-apaan? Perutmu gak six pack tuh? Udah, cepet-cepet olahraga. Kena deh. Yaudah, ambil deh snack domainnya. Oke lah. Hasil jadi payahku. Terbayar juga ngos ngos ngosanku. Lihat gelembung cantiknya. Wah. Hmm, baca buku bikin lapar. Udah waktu makan lagi. Cihui. Ada makanan apa ya di sini? Oh, yogurt. Hei Jennifer. Lihat nih. Wah, enak. Ini dia, nak. Hmm, kayaknya enak. Tidak. Hehehe, wajah papa belepotan. Kumis kerenku. Rusak. Eh, tapi yogurtnya masih kan? Tenang sayang. Papa beresin ini. Biar papa lap dulu ya. Tunggu. Papa ada ide. Ada yang mau yogurt lezat? Buka mulutnya. Buka mulutmu. Semuanya semuanya semakin sulit. kalau lagi hamil. tuang dulu krim cukur. beres. Oke, mari ganti sandal pink ini. ke sepatu. sendok sepatu. Tunggu. guna banget buat ibu hamil. beres. Beres deh. kurang. Tunggu. Nih. Nih. Tunggu lebih enak. Tunggu. 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 Aku harus lubang anak itu jadi jawab. Kocak banget. Itu lakukan paling kocak yang pernah ada. Aduh, perutku sakit. Makasih, loh. Pasti ada jalan keluar. Mungkin tidak. Pikir dari segi sains. Aku tahu, solusinya mudah. Aku bisa pakai tablet ini. Abis minum tablet ini, anakmu bakal jadi jawab. Makasih. Mari kita pindah lagi. Wah, lihat. Anakmu jawab. Kamu layak dapet ini. Makasih. Ini truk kesayanganku. Aku ngerti. Sulit dipercaya dia ngomong kayak gitu. Truk kesukaanku. Bisa ngangkut banyak muatan. Terus, temannya pura-pura gak denger. Oh, lihat tuh. Harimau. Enggak, aku tahu. Itu cuma drama aja. Aduh, apaan tuh? Tidak. Truk kesayanganku. Ah, aku harus pergi. Ntar ku telpon lagi. Ma, mama ngerusak truk terbaikku. Eh, mama tahu cara betulinnya. Ambil aja cambilan warna-warni ini. Celup ujungnya di air, terus satuin kayak gini. Terus bangun struktur dengan air sebagai lemnya. Bagus. Gabung ini ke bagian lain yang udah kubuat. Sayang, mama punya sesuatu untukmu. Wow, truk baru. Bro, truknya keren. Terbuat dari camilan. Oh, tidak. Rusak deh. Aku dalam masalah besar. Hei, aku tahu harus gimana. Ada mama. Semoga mama gak ngeliat. Hah, apaan tuh? Kayaknya bukan apa-apa. Yeay, mama gak ngeliat. Yeay, botol. Ini bakalan berguna nih. Ini hadiah berikutnya dari aku. Ya ampun. Sepatu bayi mungil. Ini imut banget. Hei, ini hadiahku. Oh, wow. Gemesin banget. Lihat baju terusan mungil ini deh. Hai, aku bawain kamu ini. Oh, roti bakar. Wow, makasih. Nah, saatnya kami tahu jenis kelamin si bayi. Aku gak sabar, pingin tahu. Ayo cepet. Hmm, mungkin bukan balon yang tadi. Oke, yang kedua pasti gak salah. Tetep gak kasih jawaban. Kali aja jawabannya ada di konfeti besar ini. Lah, gak juga. Sebentar, mungkin kudung motong kuenya. Tapi, mana kuenya? Kalian harus cicipin kue ini. Enak banget. Frosting biru di dalamnya lezat. Loh, kenapa? Kenapa semua orang ngeliatin kuenya? Oh, ups. Hurri, laki-laki. Iya, dia benar. Yeay, baikku laki-laki. Keren. Ada apa nih? Kok layarnya hitam? Baterainya habis. Ayolah. Ma, bantu aku dong. Ada apa, sayang? Baterai HPku habis. Mama gak ada charger. Kok orang baik ngalamin hal-hal buruk? Oh, tenang, sayang. Gak apa-apa kok. Mama ada jajanan di tas. Mau permen? Enak, masih ada lagi. Eh, itu yang terakhir. Eh, hidup gak adil banget. Lihat mama nemu apa. Aku bukan kuncin, ma. Kenapa harus gini sih? Aku punya apa lagi? Kalau mama kasih uang, apakah kamu bisa diam? Iya, aku bikin pesawat kertas aja. Ashley, itu uang mama yang terakhir. Sudah lama, pegangin nih. Kenapa benda ini? Ashley, hentiin. Apa ini? Ashley, diam dong. Gimana caranya ya? Wah, kayaknya seru nih. Pastiin siap. Apa itu? Aku lagi ngegambar, mah. Malu-maluin banget. Tunggu. Aku jadi ada ini, Denny. Taruh HP di tempat datar. Lalu taruh kartu warna di atasnya. Lalu tempelin plastik bening di HP. Isi plastik dengan lem. Terus ratain. Tutup plastik, gar lemnya gak tumpah. Jadi kayak papan sketch, ah. Cara keren melewatkan waktu. Wah, seru banget nih. Coba lihat. Mau nyobain? Betul, seru. Wah, aku suka. Makasih, ma. Akhirnya bisa relax. Aku butuh kopi hitam. Kamu dari mana? Tadi, Pak. Hai. Aku pengen sarapan. Oke, Papa ambilin sekarang. Hmm, susu. Wah, seru banget. Bisa gerak maju mundur. Diam ya. Jangan dilanjutin lagi. Makan serealmu dan jangan goyang-goyang. Jangan mainin kursimu. Nanti kamu jatuh. Sekarang makan sarapanmu. Susunya udah dituang ya. Enak. Makan semuanya ya. Makasih, Pak. Dia imut banget. Hmm, aku suka sereal. Dan berayun di kursi. Apa katamu? Nggak ada, Pak. Jangan ayun-ayun-ayunin kursi. Kamu harus berhenti. Stop. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Lihat semuanya. Ups, jangan main-main lagi. Harus dipersihin dulu deh. Dia kemana? Tadi di sini. Halo? Tunggu bentar. Hei, hai, Pak. Nggak bisa dibiarin. Bentar. Gantungan ini ngasih aku ide. Kenapa perlu kepikiran sekarang? Pasang double tape di bagian bawah kaki kursi. Lalu tempel gantungan hisap ke sana. Sekarang balikin kursinya lagi. Makan serialmu. Hah? Kenapa kursinya nggak gerak? Nggak bakal bisa. Oke deh, aku makan aja. Hehehe. Aku benci kopi hitam. Silakan, kamu duluan. Semoga nggak lama. Mendingan dandan lagi deh. Dia pasti udah mau selesai kan? Astaga, manis banget. Jangan mikirin rasa mulusnya. Aku beneran harus jadi penyanyi nih. Tahan, tahan. Dia masih berapa lama lagi? Hmm, aku suka banget kaos ini. Yes, akhirnya kamu keluar. Syukurlah. Aku beneran udah kebelet. Tapi nggak apa-apa kamu duluan aja. Hah, cuacanya enak banget. Aduh, gawat. Harus ke toilet lagi nih. Maaf, aku duluan ya. Tidak. Kami udah kebelet banget. Ah, lega. Gawat. Malu-maluin banget. Suasananya harus pas. Semuanya udah siap. Mari kita mulai. Apel. Bawang putih. Wow, bawangnya mantap. Apa lagi? Oh, ingat. Jangan lupa empeng. Mari mulai baca mantra. Bimsel lagi. Abra kadabra. Jadiin anak laki-laki. Biasanya bisa. Mungkin ada yang ketinggalan. Coba tuang glitter. Abra kadabra. Keluarlah. Aku salah di mana sih? Oh, aku butuh ini. Rambut manusia. Pasti sekarang bisa. Ayo berjalan sesuai mauku. Eh, babe. Lagi bikin ramuan apa? Aku bawain bunga nih. Nggak suka. Coklat aja. Oh, ini dia yang aku butuhin. Sempurna. Satu kelopak bunga. Semua lengkap. Kau ya jahit penglihatkan rahasiamu. Cewek. Bayi cewek. Aku senang banget. Sayang. Ingat. Wow. Aneh kita bakal suka mobil sama bola, nggak? Saatnya bobo, sayang. Ini bonekamu. Makasih, Pak. Selamat bobo, Ava. Sampai besok pagi, ya. Ih, gelapnya. Aku nggak suka. Oh, Papa. Aduh, jakra aku jadi perantakan. Papa datang, sayang. Ada apa? Sini, Papa pukul. Maksudnya, kamu baik-baik aja. Gelap, terus ada badai. Oh, nggak apa-apa. Tenang. Nggak ada apa-apa kok. Papa di sini. Papa bacain dongeng, ya. Tutup matanya. Pada suatu hari, kayaknya udah tidur. Jangan pergi. Sst, Papa di sini. Tenang. Papa, jangan pergi. Ayo dong. Hmm, aku ada ide. Sarung tangan karet ini bakal membantu. Hah? Merti? Taruh sarung tangan ke dalam gelas. Lipat sarung tangan di atas pinggiran gelas. Ambil segelas penuh beras. Isi sarung tangan dengan beras. Terus, lepas sarung tangan dari gelas. Ikat sarung tangannya. Bakal berhasil, nih. Taruh aja di lengan Ava. Yes, aku bisa pergi dari sini. Aw, kakiku. Aih, jangan nangis. Jadwal teaternya tinggal besok. Seru banget, aku gak sabar. Tidur ku gak nyenyak. Aku gak enak badan. Hacim, semuanya sakit. Halo, anak cantik. Haku, aku gak enak badan. Biar nenek lihat apa kamu demam. Taruh ini di kepalamu. Obat batuk ini bisa nyembuhin kamu. Buka yang lebar. Buka yang lebar. Iyuh, kamu harus istirahat. Tapi teaternya, aku wajib datang. Aku udah nunggu lama banget. Maaf sayang, kamu lagi sakit. Oh, tunggu bentar. Aku rasa aku tahu cara menghiburmu. Ambil kotak sereal dan potong persegi. Balikin kotaknya horizontal dan tempelin kertas perkat di atasnya. Ulangi dengan warna kertas perkat yang berbeda. Ganti warnanya sampai kotaknya tertutup. Lalu pakai gunting buat motong kertas yang nutupin lubangnya. Ambil dua lembar kertas tisu dan lipat. Tempelkan tisu di bagian dalam kotak. Buat dua lubang di bagian atas kotak. Masukin stick es krim ke dalamnya. Terakhir, gambar karakter di kartu. Dan tempel ke stick es krim. Kamu siap nonton pertunjukannya? Wow, keren. Biar teater yang datengin kamu. Gimana pertunjukannya menurutmu? Wow, enkor hajim. Iyuh, jijik banget. Semoga nggak nular. Kita bisa sakit bareng. Sip. Regangkan tangan dan sentuh jari kakimu. Perutku ngalangin nih. Oh iya, tapi nggak usah khawatir ya. Aku punya latihan lain yang bisa kita lakukan. Naik turun di atas bola dan tarik napas dalam-dalam. Oke, sekarang giliranmu. Uh, bolanya mantul banget. Pelan-pelan, tenang dan perlahan. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam-dalam. Oke, aku bisa. Kelas ini mantuk banget. Aku sama sekali nggak ngerasanya capek. Jangan lupa untuk bernafas dalam-dalam. Oh, iya. Kerja bagus. Ayo kita lanjut ke latihan berikutnya. Standing Bridge. Gerakan ini bisa meregangkan kaki. Apa kalian bisa coba? Jangan dipaksa ya. Bagus. Oh, kaki harus tetap lurus. Oke. Gawat. Ya ampun. Baunya. Kita harus segera menetralkan area ini. Aduh, wangiannya cukup nggak ya? Oke, kayaknya udah cukup. Baiklah, kalian bisa berhenti. Sekarang kita berbaring. Bagus sekali, bu-ibu. Punggung kalian harus kembali diluruskan. Sekarang duduk dan membungku kepada yang maha kuasa. Namaste. Dan kamu? Lah, dia ketiduran. Halo, ayo bangun, bu. Aku harus pindahin dia. Ya, aku mau lagi stroberinya. Aduh, tanganku ketindih. Setidaknya masih ada herba aromatiku. Aku harus bermeditasi dan tetap tenang. Nah, waktunya sekolah. Ini tasmu. Makasih, Pak. Aku butuh sepatu, Pak. Papa lupa. Tenang ya, Papa pakein. Ini dia. Geli-geli. Oke, jangan gerak ya. Papa lucu deh. Ayo cepet, pake dulu. Maaf. Beres. Langsung ke sekolah ya. Oke, dadah, Pak. Ciao. Fuh, sulit juga. Kayaknya aku harus merem dulu. Bangun, Pak. Aku lapar. Oke, tunggu di sini. Silahkan, sayang. Udah semua, kan? Sekarang aku bisa nyantai. Apa lagi? Aku kesel banget, Pak. Apa yang salah? Diluar hujan. Nanti aku basah. Tenang, nak. Pake payung ini. Makasih. Daaah. Jangan balik lagi dong. Jangan balik lagi dong. Wow. Badai yang gede. Aku gak mau keluar lagi. Ya ampun. Layungku rusak. Tenang. Gak apa-apa, sayang. Tapi... Amper aja. Aku cuma butuh waktu sendirian. Aku mau main golf. Bentar. Tire kamar mandi. Aku dapet ide bagus. Lipat di reservoirnya. Buat segitiga. Potong bagian atas segitiganya. Taruh dua bagian di atas satu sama lain. Ambil kertas tahan panas dan pelurus rambut. Buat nempelin bahannya. Pastian gak ada celah. Wow, Pak. Jasujanya cakep banget. Bentuknya keren. Sekarang aku bisa keluar. Yap, aku bintar. Keren banget. Aku masih kering. Oh, matahari. Tapi aku pengen makan jasujan. Supaya rambutku lurus dan rapi. Oh, enggak. Enggak. Gak mungkin. Lihat jadinya, Steven. Oh, Betty. Jangan sedih. Kenapa dia mau mutusin aku? Kata orang kami cocok. Duh, gawat. Aku malah kebelet. Terus kenapa dia gak nepon? Kenapa dia mutusin aku lewat jit? Aku tahu kamu sedih. Tapi aku permisi dulu ya, Betty. Aku kesel banget sama dia. Gak apa-apa, Betty. Keluarin aja semua emosimu. Udah gitu dia mutusin aku di hari Sabtu. Harusnya kan kita ngedit. Betty, aku permisi lagi. Bentar ya. Kenapa semua orang ninggalin aku? Oh, kasihan, Betty. Dia sedih banget. Aduh, aku harus pipis lagi. Udah lah, Betty. Ikut aku ke kamar mandi yuk. Berdiri di sini dan curhat terus. Tau mau bener, Betty. Dia memang jahat banget. Oh, Betty. Ah, akhirnya lega juga. Hah? Lega apanya? Gak liat mukaku sedih begini. Enggak, Betty. Kamu pantas dapetin yang lebih baik. Nah, gitu. Ah, senangnya mimpi tentang es krim. Jadi pengen tidur selamanya. Dan aku nyaris aja gitu. Kok aku bisa kesiangan gini? Harus siap-siap ke sekolah. Hampir siap. Oke. Tentu aku gak boleh pake piyama. Apa ini cocok? Cocok dong. Tapi rambut ini gimana? Apa ada ikat rambut di sini? Bukan itu. Hmm, hei. Aku bisa pake itu. Ayolah. Kesini. Uh. Yah, jadi melar. Gimana dong nih? Ada-ada aja. Yah. Mungkin masih bisa dipake. Tapi gak bisa ngikat kenceng. Huh, percuma. Ini. Karet ini gak guna, mah. Sini mama tunjukin triknya. Kamu cuma butuh panas sedikit. Lihat. Karet akan menyusut dengan sedikit panas. Iya kan? Berubah total. Pasti jadi elastis lagi. Nih, lihat. Elastis banget. Nih. Wah, makasih. Aku bisa pake ini sekarang. Halo, ekor kuda. Akhirnya bisa ke sekolah juga. Ini rancangmu. Ini rancangmu. Daaah.